Rombongan pemain dan ofisial klub Arema FC yang berhasil mempersembahkan gelar juara Piala Presiden 2024 singgah di Balai Kota Malang sebelum berlanjut ke mes pemain Arema FC di Jalan Kesemek, Kelurahan Pisang Candi, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Senin Malam 5 Agustus 2024. Raihan juara di kompetisi pramusim jelang Liga 1 ini bermakna sakral bagi publik Malang. Pasalnya, trofi Piala Presiden ini dipersembahkan bagi korban tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022 lalu. Setelah menjemput tim dan trofi di pintu keluar Tol Madiopuro bersama Aremania dan berlanjut mengarak hingga Balai Kota Malang, Penjabat atau PJ Wali Kota Malang, Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM, mengatakan bahwa prestasi ini harus diapresiasi semua pihak karena pencapaian ini tidak mudah dan membutuhkan perjuangan yang gigih. Orang nomor 1 di jajaran Pemkot Malang itu menyebutkan pihaknya turut mendoakan keluarga dan korban tragedi Kanjuruhan yang menelan 135 korban jiwa. Piala Presiden ini juga menjadi kado istimewa di momen hari ulang tahun atau HUT ke-37 Arema yang diperingati setiap tanggal 11 Agustus itu. Sementara itu, dari 6 kali penyelenggaraan kompetisi 2 tahunan tersebut, 4 kali trofi singgah di Markas Arema FC, yaitu pada tahun 2017, 2019, 2022, dan 2024. Apa yang diraih, tim berlogo Kepala Singa ini juga menjadi modal kuat untuk mengarungi kompetisi di kasta tertinggi sepak bola Indonesia, yaitu Liga 1, yang akan dimulai pada 9 Agustus 2024 nanti. Harapan besar pun disematkan oleh publik Malang agar Arema FC kembali menjadi jawarannya. Tim Liputan, Dinas Kominfo, Kota Malang.